Intro Ini nih Unyil lagi menguji adrenalin di Gunung First Swiss Wih lumayan tinggi ini gunung teman Tempat ini menyajikan aktivitas outdoor Dan pastinya surganya pecinta olahraga ski dan snowboarding Gunung First merupakan salah satu spot terbaik yang ada di Swiss Eh bicara soal Gunung First di Swiss yang tingginya di atas 7.000 kaki Unyil mau kasih tau nih fun fact atau fakta unik tentang pegunungan Swiss dan juga negaranya Siap siap Intro Kalau gak bisa main ski atau snowboarding Masih bisa kok main aktivitas memacu adrenalin lainnya di Gunung First ini Di sini kalian bisa mencoba wahana First Player, First Glider dan juga Sledging Oke deh kita cobain semuanya ya Pertama Unyil mau naik First Player nih First Player alias kursi gantung merupakan wahana seluncur menggunakan tali Dengan posisi duduk yang aman dengan pelindung tali harness Semacam Flyer Fox lah ya Memiliki jarak sekitar 800 meter dan kecepatan sekitar 84 km per jam Tapi gak perlu khawatir dijamin aman Dan nyaman deh Bahkan bikin ketagihan juga loh Karena Pemandangan gugusan pegunungan saljunya yang indah banget Selain First Player kalian juga bisa terbang layaknya Nama wahananya First Glider Itu yang tadi Unyil deg-degan naiknya di awal Hehehehe Aduh jadi malu Unyil ngingetnya Hehehehe Setelah naik ini semua kepenatan bisa hilang sejenak tuh Hehehehe Hmm gak cuma bisa seluncuran di udara aja Ada juga nih yang seluncur di salju Menggunakan kereta seluncur kayu Namanya Sledging Permainan seluncurkan tradisional ini Menjadi alternatif pilihan untuk bermain di salju Karena Sangat mudah dipelajari bagi pemula Dan pastinya Lebih murah ketimbang bermain ski ya Hehehehe Mulai dari anak-anak hingga dewasa Bisa mencoba Sledging loh Untuk memulai permainan ini Kita harus menarik kereta ke jalurnya terlebih dahulu Biasanya cari jalur yang menurun Kecepatan meluncurnya bervariasi Kadang bisa cepat Kadang juga lambat Tergantung tingkat kecuraman jalur seluncurnya Nah untuk mengerem Cukup pakai kaki Dan injek ke es Untuk menahan laju kereta Sledging sudah ada sejak seribu tahun lalu Awalnya digunakan sebagai alat transportasi Ataupun pengangkut barang Namun kini digunakan sebagai peralatan olahraga Yang pastinya menjadi salah satu yang favorit disini tuh Nah gimana kalian tertarik mencobanya? Eh ada kuis hari ini nih Biar puasanya tambah curia Pantengin episode unil ini sampai habis ya Aturan ikutan kuisnya bisa dilihat di laman instagram At magazine trans7 Eh tapi follow dulu Oke? Faktanya di Swiss ada 208 gunung yang tingginya lebih dari 3000 meter Wow Dan ada 24 gunung yang tingginya lebih dari 4000 meter Impresif kan? Hihihi Nah fun fact lainnya nih teman Cuma di Swiss kita bisa menemukan halte bus di puncak gunung Wow Lokasi halte bus itu tepatnya di Gletserone Yang berada di ketinggian 2882 meter di pegunungan Alpen Hmm siapa yang mau naik ya? Ayo tebak Hihihi Eh fun fact lainnya Di negara penuh salju ini Sapi dan kambing berkeliaran bebas teman Wah 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 Jadi jangan merasa aneh Kalau di jalan ketemu gerombolan sapi Atau kambing ya Hahaha